Mendoakan para penurus kami yang baru, sehingga mereka dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kearifan, dapat melembang tugas dari Mito, Bapak, dapat melayani sesama kami di dalam lingkungan Mita Airbun. Marilah kita mohon. Terima kasih telah menonton! 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 21 itu panggok lalu 29 kita buktikan Mk2 itu 38kk itu ada oke tepuk tangan buat Pak Adit oke oke selebihnya itu sekarang ini secara simbolis akan disuratinnya gak Pak? ini jadi kita langsung siap ya boleh di foto Pak Adit pertanggal sekarang pertanggal 7 7 September siap pukul berapa ini? pukul 20 lewat 43 detik 47 kalau aku gak gitu siap 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 saya pegang juga ini kepengurusan petual lingkungan Mikhail Dua dari saya Aditya Subirano mulai detik ini berpindah ke Bapak Francis Simboron hal-hal yang berkempit dengan hal-hal selanjutnya itu diselesaikan dalam tempohnya singkat-singkatnya nanti dengan cara sama dan tempoh singkat-singkatnya oke kelihatan foto-foto-foto foto lagi Mas siap tempolnya Pak Ji eh Pak Pak Yoyo sih udah oke nah sebagai belum sih dulu sebagai apa namanya di lingkungan kita di lingkungan kita itu kena pergantian ketua lingkungan dari Pak Aset ke Pak Haji itu ada cenderamata kenang-kenang penghargaan sedikit jadi ini disana kan oleh ketua lingkungan baru ke ketua lingkungan yang lama jadi ini ada foto kita apresiasi terima kasih saya rupanya ada siapa aja ya ini pas kita jalan salib ya jalan salib keluarga finish kebetulan cuman di foto ini aja ada foto saya dan dia bersamaan biasanya kalau ada foto dia gak ada foto saya kenapa? karena saya ngambil foto kalau ada foto saya gak ada foto dia kenapa? ganti yang saya ngambil nah cuman di foto ini doang jadi ketika bapak ibu mungkin gak ada disini gak ada maksud apa-apa karena kebetulan foto ini yang ada cuma ada saya sama dia yang kita jalan salib yang ada dianya gak ada sayanya yang ada sayanya gak ada dianya gak pernah dapet bareng-bareng gitu berarti foto siapa ini? ini kayaknya dulu malaikat oh bukan 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 mau kejangan ya ini foto kayaknya pembantunya 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 ini pembantunya suci banget ini buat Pak Aditya saya sambutan gak? iya nanti serahkan dulu serahkan dulu oke jadi saya serahkan ini Pak semoga Bapak mengingat-ingat ini ini ada kata-katanya nih Pak terima kasih atas pengabdiannya sebagai ketua lingkungan Mikael II wilayah malaikat agung San Barto periode 2016 periode 2016 Pak Aditya tepuk tangan sekali lagi walaupun walaupun mantap oke Pak dilihat-lihat dulu Pak cacau terima kasih Pak Aditya untuk kerja kerasnya selama 3 tahun ini kita yang tadinya dari 20 kakak awalnya di Mikael II ya dipecah ke Mikael II sekarang jadi 38 kakak itu merupakan populasi apa secara kuantitas itu luar biasa peningkatannya tapi memang PR juga buat dipecah pengurusan sekarang ini gimana caranya untuk biar kita itu mau aktif warga-warga kita itu mau aktif bukan sebatas di grup aja pertama kalau saya kemarin coba bikin kaos maksudnya tujuannya biar orang-orang mau ikut terus kita ajakin lomba-lomba pokoknya segitu nah terus sebenarnya Pak Aditya ini Sertijab ini kalau saya sih ngeliatnya cuma buat foto-foto aja karena dia juga begitu lengser di kepengurusan ini bukan jadi penasehat karena kita gak butuh penasehat yang nasehatin kita itu udah kita butuh pekerja jadi Pak Aditya ini kebetulan saya tawarin Pak Bapak mau jadi penasehat atau mau jadi pekerja juga barang saya oh dia mau jadi pekerja juga barang saya jadi pelayan juga dia mau gitu jadi dia harusnya kan duduk jadi penasehat enggak saya juga mau Pak tetap jadi pelayan juga di lingkungan Mikael Dueni jadi apa maunya sekretaris jadilah dia sekretaris lagi tepuk tangan dong ya waktu di kepengurusan Pak Arsat kebetulan Pak Aditya itu sekretaris juga makanya saya agak guyon juga dikit nih kayaknya next next ketua lingkungan antara Pak Yoyo Pak Haji Pak Berto atau mungkin ibu-ibu yang disini atau Pak Mike mungkin setelah kepengurusan saya ini nanti berakhir ini saya ngomong di muka ya saya minta tolong nanti dikaryakan sebagai bendahara biar sekretarisnya tetap Pak Aditya oke deh kayaknya itu aja deh dari saya terima kasih sekali lagi Pak Aditya untuk kerja kerasnya terima kasih juga buat kita semuanya semoga kita semuanya makin buyuk oke terima kasih kita makan kali oh iya susunan nih saya panggil dulu wakil ketua saya Mr. Mike come here come here ini Mike Mike ya terus ada sekretaris kita Pak Aditya ini nah ini Pak Yoyo ini Pak Yoyo bendaharanya Pak Yoyo kebetulan Bu Martini berhalangan jadi Pak Yoyo udah hadir juga mewakili oke yang mau foto boleh gak ada yang mau foto satu dua dua hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan hidup yang Tuhan hidup ini hanya sementara oh Tuhan tak terlihat hidupku setelah di aku masih kuat bila saatnya nanti tak berdaya lagi ini ini sudah terlihat terlihat oke demikianlah acara tadi serah terima jabatan di lingkungan MKI-L2 semoga acaranya berkesan thank you for watching jangan lupa subscribe like dan komen bye 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 kami lingkungan MKI-L2 mengucapkan selamat pesa malayat agung yeeey yang siap-siapkan hidup ya Tuhan hidup ini hanya sementara terima terima